dikisahkan dalam kitab para raton anusapati yang merupakan putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Aro yang telah membunuh ayahnya pada tahun 1247 Ken Aro mati di tangan anusapati yang kemudian berkuasa di Tumapel namun pada tahun 1249 anusapati tewas oleh Toh Joyo yang tidak lain adalah anak Ken Aro dari Ken Umang Toh Joyo naik singgah sana sebagai Raja Tumapel setelah anusapati tiada tetapi tahtanya hanya berlangsung singkat pada tahun 1250 pemerintahnya digulingkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh ronggohuni atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnu Wardana Wisnu Wardana adalah anak dari anusapati yang melanjutkan lingkaran dendam dalam tahta kerajaan Singosari Wisnu Wardana lantas dinobatkan sebagai Raja yang selanjutnya mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertanegara sementara itu menurut kitab Negara Kertagama tidak menyebut sosok Tunggul Ametung Ken Aro Ken Dedes Ken Umang dan Toh Joyo maupun pembunuhan diantara penguasa Tumapel hal ini dapat dimaklumi karena kitab tersebut berisi pujian untuk Hayamuru Raja Majapahit peristiwa berdarah yang menimpa leluhurnya itu dianggap sebagai aib namun demikian dapat diketahui hanya Wisnu Wardana dan Kertanegara saja yang didapati menerbitkan prasasti sebagai bukti kesejarahan mereka menurut kitab Negara Kertagama penguasa Tumapel yang mengalahkan ke diri adalah Sri Ranggah Rajasa Sang Girinata Putra Ranggah Rajasa memiliki putra bernama Anusopati yang kemudian bertahta di Tumapel dengan gelar betoro Anusopati Anusopati kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Wisnu Wardana pada tahun 1248 dan memerintah hingga tahun 1254 selanjutnya Raja terakhir Tumapel adalah Kertanegara Putra Wisnu Wardana yang memimpin hingga meninggal pada tahun 1292 kematiannya sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan Singosari lantaran terjadinya pemberontakan dari dalam baik Kitab Pararaton maupun Negara Kertagama menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnu Wardana dan Narasingamurti dalam Kitab Pararaton disebutkan nama asli Narasingamurti adalah Mahesha Cempaka apabila kisah kudeta berdarah dalam Kitab Pararaton benar-benar terjadi maka dapat dipahami maksud dari pemerintahan bersama ini adalah suatu upaya penggabungan atau rekonsiliasi antara Tumapel dan kediri yang awalnya terpecah Wisnu Wardana penguasa Tumapel yang merupakan cucu Tunggul Ametung dan Kendedes sedangkan Narasingamurti penguasa kediri adalah cucu Ken Arok dan Kendedes Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singosari yaitu periode tahun 1272 hingga 1292 ia adalah raja pertama yang mengalihkan lawasannya keluar Jawa pada tahun 1275 ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol saat itu penguasa Sumatera adalah kerajaan Dharma Seraya yaitu kelanjutan dari kerajaan Melayu kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimkannya bukti arca Amogapasa yang dari Kertanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara pada tahun 1284 Kertanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali pada tahun 1289 Kaisar Kubilaikan mengirim utusan ke Singosari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara dalam kitab Negara Kertagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Singosari di luar Jawa pada masa Kertanegara antara lain adalah Melayu Bali Pahang gurun dan Bakulapura wilayah kerajaan Singosari juga meliputi Mojokerto jauh sebelum Mojopahit berdiri kekuasaan Singosari di Mojokerto salah satunya dibuktikan dengan adanya Prasasti Gondang Prasasti Gondang adalah sebuah Prasasti in situ yaitu masih di tempat aslinya peninggalan kerajaan Singosari yang baru ditemukan pada tahun 2017 silam di tengah persawan di dusun Rejoso desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Prasasti tersebut ditemui oleh warga setempat dan terdapat bacaan dalam bahasa Jawa kuno yang bertuliskan tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi berdasarkan angka tahunnya Prasasti ini dibuat pada masa kekuasaan Raja Kertanegara Prasasti ini menandakan wilayah yang masuk dalam kekuasaan Singosari yaitu Gresik Surabaya Sidoarjo sampai Mojokerto sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit Kerajaan Singosari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa akhirnya membuat pertahanan dalam kerajaan menjadi lemah dan pada tahun 1292 terjadilah pemberontakan Jaya Katwang Bupati Gelang-Gelang yang merupakan sepupu, ipar dan sekaligus besan dari Kertanegara sendiri karena ingin membalas dendam terhadap wangsara jasa yang telah merebut kekuasaan serta membunuh keluarga dan leluhurnya pemberontakan ini menyebabkan kematian Kertanegara dan runtuhnya Kerajaan Singosari setelah runtuhnya Singosari, Jaya Katwang mengangkat dirinya menjadi Raja dan membangun Kerajaan Kediri dengan Ibukota Didaha riwayat Kerajaan Tumapel Singosari pun berakhir menurut kitab para raton, negara kertagama dan prasasti kudadu mengisahkan ratenwijaya, cucu narasingamurti yang menjadi menantu Kertanegara lolos dari maut berkat bantuan Arya Wiraraja yaitu penentang politik Kertanegara ia kemudian diampuni oleh Jaya Katwang dan diberi hak pendirikan desa Majapahit pada tahun 1293 datang pasukan Mongol yang dipimpin Ikemese untuk menaklukkan Jawa mereka dimanfaatkan ratenwijaya untuk mengalahkan Jaya Katwang di Kerajaan Kediri Setelah Kediri runtuh, ratenwijaya dengan siasat cerdik ganti mengusir tentara Mongol keluar dari Tanah Jawa ratenwijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan Singosari dan menyatakan dirinya sebagai anggota wangsa rajasa yaitu dinasti yang didirikan oleh En Aro Jaya Katwang di Kerajaan Majapahit